Halo teman-teman semua para sahabat netizen seputar dunia uang kembali lagi di channel saya seputar dunia uang apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua pada video kali ini aku mau bahas tentang mata uang Amerika Serikat dan kebetulan kita fokus untuk membahas pecahan 1 dolar dulu ya atau denominasi pecahan 1 dolar dan bentuk fisiknya seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat ya seperti ini ini ada angka 1 kemudian ada keterangan 1 dolar kemudian juga disini tertulis Federal Receive Note-nya catatan Bank Central Amerika ya karena memang ini diterbitkan oleh Bank Central Amerika atau FED ya dan kemudian ada keterangannya The United States of America dan ini menggunakan tinta hitam ya tinta hitam kecuali serial number serial number menggunakan tinta cetak warna hijau kemudian cap juga disini ada tulisan 1 ini ada capnya dan kemudian ada wajah mantan Presiden Amerika Serikat yang pertama George Washington disini kemudian kita lihat bagian belakangnya ya teman-teman ya kalian bisa lihat ya ini ada lambang Amerika Serikat ya gambar lambang ya seperti ini 1 dollar ya oke saya akan sedikit dijelaskan ya kalau untuk tulisan bahasa Inggrisnya dolar itu kan ditulisnya double L ya ini kan bisa dilihat ya teman-teman tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita hanya menggunakan 1 L ya jadi dolar bukan dollar ya tapi dollar ya D-O-L-A-R-A saja oke teman-teman semua sekarang kita akan cek ya berapa rupiahkah 1 dollar Amerika itu sebenarnya gampang ya cara ngecek ya teman-teman jadi kalian tinggal masuk ke Google kemudian kalian ketik 1 dollar Amerika itu berapa rupiah akan muncul ya itu per hari ini kursi adalah 1 dollar Amerika sama dengan 14.370 rupiah koma sekian ya koma 65 rupiah ya anggap aja 14.370 rupiah tapi namanya kursi itu selalu fluktuatif dan dinamis bisa saja berubah setiap saat tapi kurang lebih untuk saat ini adalah sekitar 14.370 rupiah oke teman-teman semua nanti saya akan masih lanjut lagi videonya dan saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting disini dan mohon kepada teman-teman semua agar kalian tetap menyimak dan menonton video sampai selesai agar kalian bisa memahami apa yang ada di dalam video ini dan jangan lupa teman-teman semua tetap berhubung terus channel seputar dunia uang dengan cara kalian bisa memberikan like subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info update terbaru video di seputar dunia uang dan jika kalian ada pertanyaan kalian bisa memberikan pertanyaan pada kolom bawah bagian videonya dan jika kalian ingin memberikan pendapat atau berkomentar juga silahkan dan yang paling penting jangan lupa kalian untuk share videonya sebanyak-banyak agar videonya bisa bermanfaat untuk orang lain oke teman-teman semua kita akan lanjutkan lagi videonya setelah pesan berikut ini oke teman-teman kita lanjut lagi videonya ya jadi disini saya mau menjelaskan disini kan ada tanda tangan ya tanda tangan pejabat bank ya atau treasury disini kan ada ketanyaan treasury treasury itu maksudnya adalah pendara keuangan ya ya mungkin kalau di kita itu di uang Indonesia aku penurut BI lah ya seperti itu nah disini ini yang bertanda tangan atau bagian treasury nya itu adalah Jovita Carranza dan ini adalah sekretaris treasury ya nah ini namanya adalah Stephen Manucin bisa di cek disini ya Stephen Manucin ini sekretaris nah kemudian dolar ini yang kita bahas adalah tahun ini ya teman-teman tahun 2017 ya jadi ini adalah seri one dollar atau pecahan satu dolar seri terbaru ya karena yang paling baru untuk dolar Amerika adalah tahun 2017 bisa di cek disini atau lebih enak saya menggunakan loop ya teman-teman ya bisa di cek kelihatannya oke ya oke nah sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri keaslian dari uang dolar Amerika ya yang paling mencolok ya kalau kita perhatikan kertasnya adalah ini ya teman-teman kalian bisa lihat ini nah ini ada serat cacing ya jadi kayak melongkar-mongkar gitu ya tuh kalau dilihat itu bisa dilihat ya ini saya jelasin ya tuh jadi yang kayak warna-warni ya kan kayak ada coretan ini ada yang warna biru, hitam, merah seperti ini ya teman-teman kelihatan ya bisa di cek ya oke ya terlihat ya nah ini adalah pecahan satu dolar yang serinya acak ya teman-teman ya bisa dilihat ya ini acak nah disini ada ada huruf A kemudian ini ada huruf B kemudian ini ada huruf C nah ini saya akan jelaskan juga kepada teman-teman semua ini maksudnya apa sih coba ya teman-teman lihat ya seperti ini ya nah kebaca ya teman-teman ya ini tulisannya apa Federal Reserve Bank of Boston Bank of Boston Bank of Boston oke ya kemudian ini yang serial B yang serial B dulu ya ini baru ke C ya ini tertulis apa Federal Reserve Bank of New York ya jadi ini diterbitkan di kota New York kalau tadi yang A tadi manju set ya kemudian kita lanjut ke C ya C bisa dilihat ini nah ini nah ini Biladelfia ya Federal Reserve ya kan Bank of Biladelfia ini Silver ya kan nah kelihatan ya teman-teman ya oke jadi ini memiliki arti ya sebetulnya ya jadi ini pengkodean dolar Amerika itu masing-masing itu memiliki arti oke kita lanjut lagi sekarang bahas yang satu gepok ya ini teman-teman bisa lihat ya ini adalah satu gepok ya satu gepok itu berarti seratus lembar ya dan ini yang serial urutnya ya teman-teman jadi masih segel asli ya gepok urut nah saya akan buktikan kepada teman-teman saya akan tunjukkan serial number nah seperti ini ya ini yang dari 001 dulu ya 01 A ya 02 A 03 A ini terus nih bisa dilihat ya tuh seperti ini ya biar cepat ya ini sampai yang terakhir adalah angka 900 A ya bener ya 801 terakhir 900 A jadi ini asli segel urut ya dan kondisinya baru jadi belum bekas dipakai sedangkan yang ini nah ini adalah bekas pakai ya teman-temannya tapi sama ini ya tahunnya tahun 2017 juga atau seri dolar terbaru ya seri terbaru ya seperti ini oke teman-teman semua mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan kita pada video ini terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias menonton videonya dari awal sampai akhir semoga semoga videonya bisa memberikan manfaat dan memberikan informasi yang berguna buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel seputar dunia uang dengan cara memberikan like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru tentang video di seputar dunia uang dan jika kalian ingin bertanya kalian bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah video ini dan jangan lupa untuk share videonya sebanyak-banyaknya agar videonya bisa bermanfaat untuk orang lain oke teman-teman semua sekian dulu videonya kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati